Wayang pembohan kembali digelar di Bangsal Seri Kreatif, Makam Haji Kartosuro, Sukoharjo. Gelaran wayang yang dilaksanakan tiap bulan mengambil konsep berbeda guna menjawab perkembangan zaman. Pada bulan April ini merupakan bulan keempat gelaran wayang binaan wakil Ketua MPR RI Lestari Burdiat melalui Badan Budaya Partai Nasda. Mengambil tema spesial Perikatan Hari Kartini dan Perayaan Idul Fitri, Gelaran Wayang Pomahan, menampilkan seorang dalang perempuan Nginia Dwi Raharjo. Pelakon wayang yang ditampilkan adalah Diyaworo Kasipuro. Untuk yang keempat kalinya, wayang pomahan memang mencoba terus konsisten tampil dengan tema atau lakon yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini. Hal ini sesuai dengan konsep wayang pomahan sendiri yang berarti pentas wayang yang digelar di rumah pribadi. Yakni hanya dihadiri keluarga, kerabat, relasi dan warga tetangga sekitar. Konsep wayang pomahan diharapkan mampu menjawab tantangan untuk bisa selalu berkelanjutan dan kontekstual dengan Jamalia. Dalam budaya menjadi koordinator bergelaran wayang pomahan, Ki Amar Pradopo mengaku, konsep keberlanjutan dalam pentas wayang pomahan tidak lepas dari peran aktif dan pemindaan dari wakil ketua MPR RI Lestari Burdiat yang sangat getol melestarikan seni budaya wayang. Tujuan dari pemintasan ini, yaitu satu untuk mendekatkan kesenian wayang kepada masyarakat yang khususnya di perkotaan. Kita beda dengan wayang duwe gawe, wayang tasyapura, atau wong duwe manto itu. Tapi kita mempunyai plan sendiri bahwa wayang pomahan ini ya memang kita lebih intens akrab. Dari segi dalamnya bisa komunikasi ke penonton, ada komunikasi yang lebih dekat, tidak ewah-pekewah atau tidak terkesan ada jarak. Kita lebih intens akrab. Kita lebih intens akrab.